Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Emak Saufa Untuk teman-teman yang selalu mendukung Emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Terima kasih Nah di pagi hari ini Emak mengawali pagi emak dengan menyiram tanaman-tanaman emak Memang kalau soal tanaman sih Emak gak terlalu pinter ya untuk ngerawatnya Karena emak cuma paling cuman nyiram Terus bersihin-bersihin rumput-rumputnya gitu aja Sebenarnya pengen sih emak itu punya tanaman yang Rimbun, subur, kayak punya teman-teman gitu Tanaman-tanaman emak ini Ada yang sebagian emak dikasih Emak tetangga, dikasih teman Ada juga yang bawa dari kampung Ada juga yang beli Dan tadi sekalian emak ngejemur dedek Ahsan Lalu setelah menyiram tanaman Emak masih mempunyai sisa nasi dari semalam Jadi mau emak bikin nasi goreng Dan nasi goreng emak ini ramah anak Jadi gak pakai cabai Cuman bawang merah, bawang putih Telur, kecap, dan juga Royco Oh iya Bulan ini emak belum belanja bulanan Alhamdulillah setelah pulang kampung kemarin Jadi stok emak itu masih ada Jadi nanti kalau minyak gorengnya habis Emak baru mau belanja bulanan Sekalian emak nyicil beli Kayak bahan-bahan untuk membuat Takjil Jadi kan insyaallah Bulan April kita udah memasuki bulan puasa Bulan Ramadan Jadi nanti Kalau emak belanja bulanan Emak mau nyicil nih Buat beli bahan-bahan kue Bahan-bahan untuk bikin bubur Atau kola itu Wah Masya Allah ya Alhamdulillah Enggak terasa Bulan Ramadan Sudah semakin dekat ya Kalau emak-emak Bunda-bunda ini Suka bikin persiapan apa nih Kalau emak ya itu Paling Sebelum bulannya Emak udah Stokin kayak santan Gula merah Terus kayak kacang hijau Ketan hitam Gitu-gitu Emak nanti Kalau minyaknya habis nanti Mau belanja Mau nyetokin Kalau bunda-bunda disana Gimana nih Persiapannya apa ya Bisa komen di bawah ya Bunda Setelah bikin nasi goreng Dan Anak-anak udah sarapan Suami juga udah sarapan Jadi emak mau nyuci piring Mau Bersihin Dapur emak Kegiatan Bebersih dapur Seperti ini tuh Sangat menyenangkan ya Apalagi Kalau nanti Dapur sudah Kepada kinclong Sudah pada bersih Itu pasti Kita jadi Bahagia gitu Jadi moodnya Jadi naik Oh iya Kegiatan Bebersih Di rumah Seperti ini tuh Ternyata Bisa Membakar Kalori kita juga loh Jadi Selain Menjadi bersih Menjadi rapi ya Kegiatan Bebersih Gini juga Bisa Membantu Buat Menjaga Kesehatan Kita Tentunya Waduh Banyak banget Ternyata Manfaat Bebersih rumah Berarti Emak Harus Lebih Semangat Buat Bebersih rumah Bebenah Beberes Harus Lebih Semangat Supaya Bisa Membakar Kalori Lemak Lemak Jahat Supaya Pergi Setelah Emak Mencuci Piring Lalu Emak Mencuci Panci Panci Lanjut Emak Mau Elap 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 Sing Wastafel Terus Kompor Meja Meja Biasanya Suka Ada Minyak Dilap Lapin Biar Meskipun Dapurnya Sederhana Tapi Rapi Dan Bersih Ini Emak Ada Sedikit Tips Untuk Menjaga Dapur Sederhana Kita Supaya Kita Tetap Semangat Dalam Memasak Tips Dapur Sederhana Ala Emak Yang Pertama Simpan Perabot Perabot Anda Di Kolong Atau Di Lemari Dapur Supaya Dapur Anda Tidak Kelihatan Penuh Dengan Barang Jadi Perabot Perabot Kita Bisa Simpan Dulu Di Kolong Kolong Atau Di Bawah Meja Makan Atau Di Bawah Sing Lalu Bisa Kita Tutup Pakai Horden Kolong Yang Kedua Rajin Lap Perabot Perabotan Kita Supaya Tidak Mudah Kusam Supaya Perabotan Kita Awet Tips Yang Ketiga Untuk Dapur Sederhana Ala Emak Kita Bisa Menghias Dapur Kita Dengan Tanaman Tanaman Atau Dengan Bunga Bunga Tips Yang Keempat Letakkan Bumbu Bumbu Atau Perabotan Sesuai Pada Tempat Semula Supaya Mudah Dalam Mencarinya Lanjut Emak Mau Masak Nasi Ini Juga Kalau Emak Pas Mau Masak Nasi Gini Jadi Sekalian Emak Lap Lap Jadi Biar Kita Bersihnya Tidak Kerasa Kalau Dapur Bersih Rapi Kita Mau Memasak Jadi Semangat Juga Lanjut Emak Mau Bebersih Kamar Mandi Karena Tadi Habis Mandiin Dedek Dan Belum Sempat Dibersihkan Nah Untuk Membersihkan Kamar Mandi Emak Juga Pakai Sunlight Jadi Cukup Disikat Sikat Untuk Lantai Dan Dinding Supaya Tidak Licin Saat Emak Bebersih Seperti Ini Maka Anak Anak Emak Suruh Kakak Saufa Untuk Menjaga Dan Rutinitas Pagi Ini Emak Lakukan Sebelum Emak Mengajar Anak Anak Di rumah Belajar Emak Dan Demikian Rutinitas Pagi Emak Hari Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Mudah Mudahan Menginspirasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh